pertama Zarchiver bisa kalian dapatkan di Google Playstore ya untuk yang kedua itu file yaitu emulator PSPP yang cool ya Nah untuk PSP yang cool ini bisa kalian dapatkan di dalam video ini kalian klik aja yang namanya aplikasi Zarchiver nah berhubung aku downloadnya menggunakan aplikasi Google Chrome ya dan otomatis dia tersimpan di download nah sekarang kita sudah menemukannya yaitu file PSPP goldnya kalian klik lalu ekstrak disini setelah itu klik OK nama berhasilnya lalu kalian klik yang namanya PSPP goldnya lalu install kalian bisa setting sendiri di HP kalian nah berhasil Oke kita lanjut di tutorial berikutnya dan kalian bisa sesuaikan saja bahasanya ya Jadi kalau kalian ingin mengubah bahasanya yang pertama kita ke pengaturan lalu aku pilih sistem yang bawah sekali ya Nah lalu klik yang paling atas bahas bahasa jadi banyak banget ini bahasanya bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Jawa bahasa Melayu hanya berhubungan disini aku pakai bahasa Indonesia jadi aku centang yang bahasa Indonesia ya Oke kita lanjut di grafik nah grafik ini perlu ya jadi disini yang paling atas ini kalian pilih Open DL terus modenya kalian pilih pelukisan pelukisan tersanggah terus simulasikan efek transfer block kalian centang aja untuk lewati framenya ini kalian pilih nomor delapannya biar kualitas yang lebih bagus yang ini kalian pilih nomor satu aja paling atas untuk lewati frame secara otomatis ini kalian nggak usah centang yang ini kalau pilih yang ini nggak usah centang alternatif sped keltimin dan kalian centang di sable ya Oke untuk pose shadernya kalian pilih mati aja ya untuk penyunting tata letak tampilan kalian pilih amanah tadi rotasi halang lanskap untuk rotasinya kali pilih lanskap ya dengan yang tegak dengan langskap terbalik dengan yang tegak terbalik pilih yang langskap oke untuk ini layar penuhnya kalian centang biarnya full layarnya resolusi pelukisan dua kali aja dua kali PSP resolusi tampilan kalian repilih yang resolusi asli pesawat ya terus untuk yang dibawahnya ini kalian centang semua untuk kualitas kurpanya kalian pilih tinggi aiknya yang ini kalian centang ini kalian pilih otomatis aja terus Hai resolusi efek lebih rendah kalian mati arti mati aja ya terus masuk lagi ke suara jadi disini suaranya bisa kalian sesuaikan bisu atau kalau diaktifkannya jadi kalau kalian bisu kali ini terus kalian ingin bersuara kali centang aja itu dari audio kali ini pilih tinggi aiknya untuk kontrol ini aku pakai yang settingan gamepad ya ya kontrolnya kalian bisa sesuaikan sendiri ya di sini aku pakai gamepad jadi gini ya nah udah selesai ya tadi bahasanya kita atur kemudian